Omong kosong, siapa yang bilang kalau Tuan Muda Chen itu bodoh dan tidak kompeten? Itu hanya mata anjing yang buta. Biar ku beritahu, aku sudah lama melihatnya. Tuan Muda Chen itu mutiara yang tertutup debu, naga yang tersembunyi di jurang. Dia hanya mempermainkan hidup. Apa yang kau tahu? Kata seorang penjaga toko tua. Benar sekali, Tuan Muda Chen bukanlah orang biasa saat itu. Ia pergi ke perguruan tinggi langit dan bumi untuk belajar. Kita dapat melihat bahwa ia adalah reinkarnasi dewa, seorang abadi yang turun ke dunia fana. Tak lama kemudian, pujian menyebar ke seluruh kota naga langit. Semua orang penuh dengan rasa hormat kepada Chen Jiu. Kota naga langit kini diperintah oleh keluarga Chen. Bagi seorang bangsawan muda yang kuat seperti Chen Jiu, tidak peduli betapa memalukannya dia di masa lalu, statusnya saat ini sudah cukup untuk membuat orang senang. Ini, anak terlantar para dewa. Bukankah bocah nakal yang ditolak para dewa itu seharusnya menjadi orang paling sial di dunia? Mengapa ada cahaya ilahi yang begitu menyilaukan? Apakah kita membuat kesalahan tahun lalu? Para lelaki tua berjubah perang sihir semuanya mengerutkan kening, tidak dapat memahami apa yang tengah terjadi. Hanya dalam waktu satu tahun, Chen Jiu berubah dari bocah yang tidak tahu apa-apa dan tidak disukai semua orang menjadi pahlawan yang hebat, pahlawan yang hebat. Dengan kekuatannya sendiri, ia berhasil menembus serangan jutaan prajurit. Kemampuan seperti itu belum pernah terdengar dalam sejarah kota naga langit. Baru satu tahun, bagaimana dia bisa begitu kuat? Para master aulah sihir dan aulah kipertempuran tidak dapat mengerti. Aulah sihir dan kipertempuran terpisah dari urusan duniawi. Mereka tidak berpartisipasi dalam perang ini, dan para penyerang tidak menyerang mereka. Itu adalah hak istimewa khusus aulah para dewa. Sudah seperti itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kecuali mereka mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam perang, tidak ada kekuatan lain yang akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Tidak, tidak mungkin, ini pasti mimpi, ini tidak mungkin nyata, teriak Wu Kaifu, berlutut di tanah. Rambutnya berantakan, dan matanya tak bernyawa saat dia melihat medan perang. Dia tidak bisa mempercayainya. Dengan suara gemuruh yang keras, Chen Jiu menginjak tanah seluas 100 meter persegi, mengakhiri perang sepenuhnya. Hampir satu juta tentara tewas, dan sungai darah mengalir. Mendesis setelah itu, Chen Jiu tanpa basa-basi menghisap darah, ki, dan jiwa, mengambil untung dari perang dan memperoleh pahala. Setelah beberapa saat, Chen Jiu sekali lagi menggendong Wu Kaifu yang lesu dan membubarkan sisap rajurit. Sekali lagi, dia datang di depan Chen Tianhe dan berkata, kalian bawa dia kembali, aku akan pergi menangkap Wu Wang Barat daya itu. Apa, Jiu, R? Jika kau ingin pergi dan berurusan dengan Wu Hou, kau sama sekali tidak boleh melakukan itu. Dia adalah seorang ahli yang telah terkenal selama ratusan tahun, dan merupakan salah satu tetua pendiri yang mengikuti leluhur agung, Raja Kian, untuk menaklukkan dunia. Chen Tianhe terkejut dan segera menghentikannya. Haha, kakek buyutku pasti akan menyelamatkanku. Kalian makhluk jahat tidak akan hidup lama. Sambil tertawa terbahak-bahak, Wu Kaifu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Benar sekali, Tuan Muda. Mari kita kembali ke kota dan beristirahat dulu. Zhao Sang Kui buru-buru memberi saran. Kalian tidak percaya padaku. Chen Jiu melotot dan berkata dengan tegas, Raja Wu Barat daya sedang merencanakan pemberontakan. Selama kita tidak menyingkirkannya, rakyat tidak akan merasa damai. Li Xiao Yao, kau tinggallah di sini dan lindungi keluarga Chen. Aku akan segera kembali. Baik, bos. Hati-hati, Li Xiao Yao menerima perintah itu dan berdiri bersama kelompok Chen Tianhe. Ayah, kembalilah dan istirahatlah dulu. Aku akan kembali malam ini, kata Chen Jiu dan menghilang ke dalam kehampaan. Ini, jika Tuan Muda benar-benar berhasil dalam masalah ini, maka namanya akan menyebar ke seluruh kekaisaran Dakian. Zhao Sang Kui menghela nafas dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Ai, ayo kembali. Chen Tianhe menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sangat khawatir dan khawatir. Pemerintahan Wu Hou kini telah mengubah namanya menjadi Istana Kekaisaran Wu. Istana ini menerima pemujaan dari ratusan pejabat dan ratusan jenderal. Wu Hou yang lama sekali lagi muncul di hadapan dunia. Ia berambut putih dan berkulit muda. Ia telah memperluas wilayah kekuasaannya dan menyatakan dirinya sebagai kaisar. Melaporkan kepada Raja Wu, berita kemenangan telah datang dari garis depan. Di sebelah timur kota Kekaisaran Wu, Dagen dan puluhan kota lainnya telah menyerah kepada dinasti Wu. Dalam beberapa hari, kami akan mengirim tentara untuk menerima mereka dan mengubah sistem dinasti. Membangun jasa abadi, seorang jenderal berlutut. Wajahnya penuh kegembiraan. Bagus, pergilah dan terimalah hadiahmu. Lelaki tua di tengah dengan mahkota di kepalanya juga penuh kegembiraan. Ia berkata dengan bangga, memikirkan bagaimana aku mengikuti kaisar sebelumnya dan bertempur dalam pertempuran berdarah selama ratusan tahun, merebut kota-kota yang tak terhitung jumlahnya dan membangun banyak sekali jasa militer. Sekarang setelah aku menjaganya selama ratusan tahun, aku sudah muat dengan kehidupan ini sebagai seorang pelayan. Raja Wu itu bijaksana. Kaisar Kekaisaran Dagen saat ini tidak berguna dan menyedihkan. Raja Wu telah bangkit, menggantikannya sama saja dengan menegakkan keadilan bagi surga. Ratusan pejabat semuanya memberi selamat dan memuji. Ini adalah sebuah dinasti. Ini adalah kaisar. Dia adalah yang tertinggi dan kata-katanya mutlak. Apapun yang dia lakukan, itu selalu benar. Huff, menutup pintu dan memelihara anjing. Apakah menurutmu ada gunanya bersikap begitu puas diri? Tiba-tiba, terdengar suara mengejek dari pintu. Seorang pemuda jangkum berdiri di luar pintu, menatap lurus ke arah kerumunan dengan jijik. Hei, beraninya kau. Ayo, turunkan dia. Beberapa pejabat tidak puas dan ingin menjatuhkan Chen Jiu. Huff, enyahlah. Chen Jiu meraum. Puluhan prajurit langsung hancur menjadi pasta daging. Semua pejabat di aula terkejut. Adik kecil, kamu belum tua, tetapi seni bela dirimu cukup hebat. Ayo ke atas. Wu Hou menyipitkan mata kecilnya. Dia tertarik pada Chen Jiu. Wu Hou, apa salahnya menjadi seorang markis? Mengapa Anda harus menyebut diri Anda seorang kaisar? Tanya Chen Jiu di pengadilan. Kaisar kekaisaran dakian tidak berguna. Rakyat hidup dalam air dan api yang dalam. Mengapa aku tidak bisa menggantikannya? Aku membuat keputusan untuk rakyat, kata Wu Hou dengan tegas. Benar-benar lelucon. Kalian merampok kekayaan rakyat, membakar, membunuh, dan menjarah di mana-mana. Seluruh wilayah barat daya dipenuhi keluhan. Apakah menurutmu ini yang kau maksud dengan menegakkan keadilan bagi rakyat? Chen Jiu langsung menegurnya dengan keras. Adik kecil, kamu harus tahu bahwa kebangkitan kekaisaran baru membutuhkan banyak sumber daya. Aku melakukan ini demi kebaikan mereka sendiri. Begitu kekaisaranku stabil, aku akan memberi mereka era yang damai dan makmur sebagai hadiah. Wu Hou menjelaskan dengan putus asa. Lalu bagaimana jika aku tidak setuju? Chen Jiu tiba-tiba tertawa dingin. Dasar kurang ajar, kau pikir kau siapa? Beraninya kau memprovokasi kediaman kekaisaran Raja Wu. Kau hanya mencari kematianmu sendiri, salah satu jenderal menegur dengan marah. Diamlah. Di bawah teguran keras Wu Hou, dia berkata dengan ramah, Adik kecil, aku tahu apa yang kita lakukan masih kurang, tetapi kamu tampaknya berbakat. Mengapa kamu tidak datang kepadaku dan membantuku memerintah sebuah kota? Bagaimana menurutmu? Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Saya baru saja melumpuhkan salah satu cucu Anda, Wu Kaifu. Chen Jiu langsung mencibir. 322 Apa, kau telah melumpuhkan Kaifu? Tidakkah kau tahu bahwa dia adalah cucu kesayanganku? Wu Jiu melompat, dan bulu kuduknya berdiri tegak. Memangnya kenapa kalau aku tahu atau tidak? Lagi pula, dia lumpuh karenaku. Apa yang bisa kau lakukan? Chen Jiu memprovokasi dia dengan terus terang. Tingkahnya yang arogan mengejutkan semua orang. Ah, mati. Wu Jiu tidak tahan lagi. Dia menamparkan tangan besarnya langsung ke arah Chen Jiu. Hukum mengalir, dan Wu Jiu adalah dunia. Telapak tangan ini seperti aturan dunia, menahan semua ketidakadilan. Telapak tangan yang bagus. Chen Jiu ingin menguji jarak antara dirinya dan seorang ahli hukum. Dia tidak menghindar, tetapi langsung menghadapi telapak tangan itu. Boom, terdengar ledakan. Chen Jiu terpaksa mundur beberapa langkah, dan Wu Jiu juga bergoyang beberapa kali, sedikit lebih unggul. Kekuatan hukum memang luar biasa, Chen Jiu menghela nafas, tetapi dia sama sekali tidak takut pada Wu Jiu. Anak baik, kau benar-benar mampu mengalahkanku dengan kekuatan alam kedua. Aku belum pernah mendengar seorang jenius sepertimu. Mata Wu Jiu membelalak karena terkejut. Pengkhianat, besiaplah untuk mati. Setelah Chen Jiu memastikan kekuatan tempurnya, dia tidak lagi ragu-ragu dan menyerang wuki seperti Tyrannosaurus. Berani sekali kau, teriak Wu Jiu. Ia memukul dan menendang, dan juga bertarung dengan Chen Jiu. Gemuruh, pertarungan antara keduanya bisa dikatakan sangat tragis. Waktu dan ruang hancur, istana runtuh, dan pejabat serta ahli yang tak terhitung jumlahnya terbunuh satu demi satu. Seluruh istana Wu Hau runtuh dalam sekejap mata, berubah menjadi api penyucian. Banyak orang berteriak dan melarikan diri dari tempat kejadian. Ah, anak yang tidak berbakti, aku akan membunuhmu. Dewa bela diri turun, Wu Jiu melihat istana dan pejabat yang telah susah payah dibangunnya terbunuh. Dia bahkan lebih histeris dan ingin membunuh Chen Jiu. Boom, dewa bela diri yang kuat turun ke dunia. Dia lebih dari sepuluh kali lebih kuat dari yang dilepaskan oleh Wu Keifu. Tingginya sepuluh kaki dan kuat. Dia mengangkat langit dan bumi, mencubit alam semesta, dan mencabut matahari dan bulan. Tubuhnya yang kuat seperti kumpulan seni bela diri. Dia dapat dengan mudah mengubah dunia dan mengubah aturan. Hantu naga dan dewa ular, Chen Jiu tidak berani menahan diri menghadapi raksasa bela diri seperti itu. Dia segera melepaskan jurus pamungkasnya yang kuat, hantu naga dan dewa ular. Roar, hantu naga dan dewa ular adalah keterampilan unik yang diwariskan oleh naga ilahi. Meskipun tidak sedalam seni pedang membelah langit dan bumi, tidak diragukan lagi dapat mengumpulkan semua kekuatan tempur Chen Jiu menjadi satu dan mengeluarkan kekuatan sejatinya. Ratakan langit dan bumi, hancurkan Yorewild, ciptakan kedamaian. Saat hantu naga dan dewa ular muncul, mereka melotot ke arah dewa bela diri yang kuat dengan tatapan menghina di mata mereka. Boom, kedua dewa raksasa itu langsung bertabrakan, menghancurkan langit dan bumi, menyebabkan istana Wuhou meledak menjadi gurun. Asap dan debu mengepul di mana-mana, dan gelombang suara dari pertempuran itu menyebabkan para penjaga istana terguncang menjadi pasta daging, menghilang ke udara tipis. Raungan, hantu naga dan dewa ular akhirnya melilit dewa bela diri dan menelan roh bela dirinya yang kuat ke dalam perut mereka. Dewa bela diri telah dilenyapkan begitu saja. Of, ini tidak mungkin. Dewa bela diri memuntahkan setegup darah esensi. Matanya membelalak tak percaya. Seni bela diri miliku diwarisi dari dewa bela diri kuno. Itu dapat menghancurkan langit dan bumi serta mengendalikan Yorewild. Itu setidaknya metode kultifasi sane level. Itu tak terkalahkan. Bagaimana mungkin itu bisa dikalahkan oleh bocah liar sepertimu? Itulah kenyataannya. Kamu harus percaya. Chen Jiw tersenyum tipis. Dia tidak terkejut. Wilayah mutlak jalur bela diri, dunia hukum. Ki dewa bela diri sedang kacau. Pada akhirnya, ia melepaskan jurus pamungkasnya. Dunia hukum menyelimutinya. Ia adalah dewa, yang mengendalikan langit dan bumi. Ia bahkan dapat membentuk kehidupan. Tidak ada yang berani menentangnya. Membelah langit dan membelah bumi. Sangit dan bumi yang kuat. Pedang Chen Jiw muncul di atas kepalanya. Pedang itu membelah Yore Wild, membelah Yore Wild, membelah Yin dan Yang, dan menguasai alam semesta. Pedang itu sangat kuat. Dengan satu tebasan pedang, pedang itu benar-benar membelah dunia marsial Gat menjadi dua. Gemuruh, hukum-hukum jalan bela diri berhamburan kemana-mana. Dunia tidak ada lagi. Di mana domain? Jurus pamungkas yang kuat ini benar-benar dipatahkan oleh Chen Jiw dalam sekejap. Sungguh memejutkan hingga dewa bela diri tercengang. Dia tidak bisa menahannya. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Kamu? Siapa kamu? Dewa bela diri tercengang. Dia menatap Chen Jiw, seolah-olah dia sedang bermimpi. Menyerahlah. Chen Jiw menepukkan tangannya, mencengkeram marsial Gat seperti penjepit dewa. Dia ingin menangkap marsial Gat hidup-hidup. Pedang pembunuh dewa perang adalah jalan yang lurus. Niat pedang yang tak terbatas tiba-tiba muncul, melintasi sungai berbintang dan tiba-tiba menyerang. Dengan suara, Peng, pedang itu mengenai telapak tangan Chen Jiw dan memaksanya mundur. Sisik naga tiba-tiba muncul, dan sedikit darah mengalir keluar. Namun, itu bukan masalah besar. Apa? Dragon sekali? Mungkinkah kau adalah seorang Dragon Blood Warrior? Melihat pemandangan ini, Wu-Wu sangat terkejut. Dunia ini benar-benar kacau. Alam semesta, Dragon Blood, Mysterious Yellow, dan fisik serta garis keturunan lainnya semuanya telah muncul. Sepertinya orang tua ini benar-benar sudah tua. Kau ingin membalikkan keadaan hanya dengan sebilah pedang yang patah. Chen Jiw mencibir. Dia mengangkat tangannya, dan split the heavens and split the earth lainnya muncul. Itu membelah langit dan bumi, menghancurkan ruang dan waktu, dan menyerang Marsial God. Apa? Jalur bela diri macam apa ini? Alam macam apa ini? Pedang patah milik dewa bela diri terlepas dari tangannya, dan dia jatuh ke tanah, terluka parah. Tidak, ini bukan alam manusia. Pedang dao dan niat pedang yang mendalam seperti itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kupahami seumur hidupku. Huff, kau memang bodoh. Jangan berpikir semua orang sebodoh dirimu, tegur Chen Jiw. Ia mengangkat tangannya, dan Marsial God menerobos ruang dan terbang kembali. Malam telah tiba di kota Naga Langit. Di dalam kediaman keluarga Chen, banyak sekali orang yang menunggu. Apakah Chen Jiw berhasil atau tidak akan menentukan kelangsungan hidup seluruh keluarga? Ah, lihat, itu tuan muda. Dia menggendong seseorang. Mungkinkah itu raja bela diri? Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar. Semua orang mendonga dan melihat Chen Jiw benar-benar menggendong seorang lelaki tua kembali ke kediamannya di kota Naga Surgawi. Jiw, Er, Chen Tianhe, Chen Long, dan para tetua keluarga Chen lainnya segera pergi untuk menyambutnya. Melihat Chen Jiw aman dan sehat, mereka semua merasa lega. Kakek buyut, kau, kenapa kau juga? teriakan terkejut langsung membuat semua orang mengalihkan pandangan. Mereka sangat terkejut. Wu Hou adalah seorang jenderal yang mengikuti leluhur pendiri untuk menaklukkan kekaisaran kian besar beberapa ratus tahun yang lalu. Dia telah dipuja oleh semua orang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun sekarang, Chen Jiw telah membawanya kembali seperti seekor ayam kecil dan dengan santai melemparkannya ke tanah. Dia begitu cemberut sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Namun, apapun yang dikatakan orang lain, semuanya sia-sia. Wu Keifu telah memanggil semua orang dengan sebutan kakek, jadi mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. 323 Jiwer, tiba-tiba, semua orang yang sudah tersadar tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiw. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman yang tak terbatas. Dia bahkan dapat dengan mudah mengalahkan seorang jenderal ilahi yang telah mencapai alam Grandmaster. Seberapa kuat dia sekarang, tidak ada yang bisa mengukur kekuatannya lagi. Bakat yang luar biasa, seekor naga di antara manusia, seorang dewa yang turun ke dunia fana, lingkaran pujian yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi menyelimuti Chen Jiw, membuatnya setinggi putra dewa di hati setiap orang. Baiklah, ayah, kakek, mari kita masuk dan bicara, Chen Jiw tidak keberatan dan mengundang semua orang ke dalam rumah. Anak baik, aku sudah pergi selama tiga hari, jadi aku harus melihatmu dengan cara yang berbeda. Kau benar-benar membuat kami melihatmu dengan cara yang berbeda. Jika aku tidak mengenali auramu, aku akan mengira kau dirasuki oleh dewa iblis. Begitu mereka memasuki rumah, Chen Long tidak dapat menahan diri untuk tidak memukul Chen Jiw. Memiliki cucu seperti itu, dia sangat senang sehingga dia tidak dapat menemukan utara. Jika Jiwer terus tumbuh seperti ini, dia mungkin bisa melawan para dewa di masa depan. Chen Tianhe bergumam pada dirinya sendiri. Dia semakin percaya pada Chen Jiw. Saudara Chen, menangkap para pemberontak adalah suatu jasa besar. Apakah menurutmu kita harus melaporkannya ke Istana Kekaisaran dan meminta imbalan? Zhao Sankui tidak dapat menahan diri untuk tidak membicarakannya. Begitu mereka menyerahkan pasukan militer, dia, sebagai penguasa kota, akan memberikan kontribusi besar. Jiw, R, bagaimana menurutmu? Chen Tianhe juga sedikit tidak yakin saat ini. Jangan khawatir, masih banyak sisa-sisa dinasti Wu. Lebih penting mengendalikan Markis terlebih dahulu dan menjaga perdamaian. Chen Jiw mengemukakan pendapat yang berbeda. Sedangkan untuk Kekaisaran Dakian, itu karena Raja Dakian tidak kompeten. Bukan hal yang buruk untuk membuatnya cemas. Ini, bukankah ini berbohong kepada Kaisar? Zhao Sankui berkata dengan khawatir. Jadi bagaimana kalau kita melakukannya? Begitu suara dominan Chen Jiw keluar, tidak ada lagi yang keberatan. Setelah masalah itu selesai, mereka tidak berani menentang perintah militer. R. Hanya Chen Jiw, Chen Long, dan Chen Tianhe yang tersisa di rumah. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenang. Ketika mereka berbicara tentang Chen Hansui, Chen Jiw memungkapkan sedikit, yang membuat Chen Long dan yang lainnya sangat senang dan puas. Namun, topik terakhir mereka adalah Chen Jiw. Jiw, R. Kau benar-benar memberi kami kejutan besar saat kembali kali ini, Chen Long menghela nafas dan memuji Chen Jiw. Baiklah, Kakek, jangan memujiku lagi. Masa-masa kacau telah muncul. Meskipun keluarga Chen kita juga akan terpengaruh, ini tidak diragukan lagi merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk bangkit. Chen Jiw berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin bersaing untuk mendapatkan supremasi di dunia yang kacau ini, kamu harus memiliki kekuatan absolut. Kakek, aku akan mengajarimu sebuah seni ilahi. Kamu harus mengolahnya dengan baik. Seni ilahi, apakah ini seperti teknik Dewa Tianhe? Mata Chen Long berbinar penuh harap. Ia merasa semakin sulit untuk memahami cucunya ini. Benar sekali. Jangan bertanya apapun, dan jangan ajarkan teknik ini kepada orang lain. Ini mutiara petir surgawi. Konsumsilah dan fokuslah untuk mengolahnya. Chen Jiw tidak membuang waktu lagi. Dia langsung memberikan mutiara petir surgawi. Baiklah, Chen Long mengangguk, lalu ia segera menerima mutiara ilahi dan menelannya. Dalam sekejap, tubuhnya membengkak, dan suara guntur bergemuruh. Seluruh tubuhnya bahkan mengalir dengan cahaya ilahi petir, dan seolah-olah ia sendiri adalah tubuh petir yang akan mati jika terkena. Sungguh kuat, sungguh esensi petir yang tirani. Atributku telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Chen Tianhe tidak dapat menahan diri untuk mundur selangkah ketika dia merasakan esensi petir yang kuat. Dia secara naluriah merasa takut. Sembilan petir surgawi yang sunyi. Betapa kuno, betapa mendalamnya, Chen Long terkejut. Dia menatap Chen Jiw dengan penuh rasa terima kasih dan berkata dengan tidak sabar, Jiw, R, kalian mengobrol dulu. Aku harus bergegas dan memahaminya. Baiklah, kakek, jaga diri baik-baik. Setelah Chen Jiw mengantar Chen Long pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ayahnya dan berkata, aku masih harus keluar sebentar. Keselamatan keluarga harus bergantung pada ayah untuk menjaganya. Jangan khawatir. Uhouh sudah kita tangkap. Kurasa tidak ada kekuatan yang berani punya ide tentang kita. Jiw, R, jangan khawatir. Dengan aku di rumah, tidak akan ada masalah. Chen Tianhe menepuk dadanya. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Chen Jiw. Kalau begitu, aku akan pergi malam ini. Chen Jiw mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit dan pergi. Benua Kian Kun dipenuhi dengan api perang. Ada banyak kematian dan cedera. Ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk menyerapki darah dan jiwa. Dia tidak bisa melewatkannya. Jika seseorang ingin menjadi kaya, mereka harus menjadi kaya. Waktu kultivasi Chen Jiw terbatas. Namun, ia telah membantai naga darah dan mengalahkan naga iblis. Prestasi besar ini memungkinkannya untuk menukar sejumlah besar poin prestasi. Inilah alasan mengapa ia dapat menukar kidarah naga ilahi. Kalau tidak, kalau dia harus berkultivasi tahap demi tahap dengan membunuh monster, siapa tahu butuh waktu berapa lama baginya untuk memperoleh prestasi apapun. Kidarah menyelimuti langit dan jalan parade yang gelisah. Chen Jiw hanya menyerap sedikit saja. Jika dia memberikannya kepada Chen Long, dia tidak perlu khawatir tentang poin prestasi. Selama dia bekerja keras, Chen Jiw merasa bahwa dia pasti akan dapat menghasilkan kekayaan lagi. Jiu, R, namun saat ini, Chen Jiw tidak dapat menahan diri untuk memanggilnya. Eh, ayah, apakah ada hal lainnya? Tanya Chen Jiw dengan bingung. Ai, karena kamu sudah kembali, sebaiknya kamu pergi menemui Lan Lan, sambil mendesah, Chen Tianhe mengingatkannya. Lan Lan, ai ya, benar juga, kenapa dia tidak keluar saat aku kembali? Chen Jiw terkejut, dia mendesah dalam hati. Dia benar-benar telah dibutakan oleh semua poin prestasi yang dimilikinya. Dia benar-benar telah melupakan Chen Lan. Sebenarnya dia selalu ada di sini. Hanya saja saat kamu kembali, dia bersembunyi. Chen Tianhe menjelaskan secara rincin. Apa, apa maksud gadis kecil ini? Apakah dia tidak ingin melihatku? Wajah Chen Jiw dipenuhi dengan ketidakpuasan. Bagaimana mungkin, sejak kau pergi, gadis kecil ini tidak hanya tekun dalam kultifasinya, tetapi dia juga sangat berbakti padaku. Dia terus mengomel tentang kepulanganmu setiap hari. Tetapi sekarang setelah kau baru saja kembali, dia khawatir itu akan memengaruhi rencanamu. Jadi dia tidak berani keluar untuk menemuimu. Dia takut kau akan terganggu. Chen Tianhe menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jiw, R, bukan berarti aku ingin mengkritikmu, tetapi sangat sulit untuk menemukan gadis seperti dia. Meskipun dia gadis kecilmu, kau tetap harus memperlakukannya dengan baik. Jangan biarkan dia menderita. Ayah, aku mengerti. Ayah harus istirahat. Aku akan pergi menemuinya. Pada titik ini, jika Chen Jiw masih pergi, itu akan tampak sedikit tidak masuk akal. Lagipula, pembunuhan di luar sana tidak akan selesai dalam satu atau dua hari. Sebaiknya dia tidak terburu-buru. Di kediaman King Xin, seorang gadis manis, kekanak-kanakan, dan penuh energi spiritual tengah menatap bulan yang cerah di langit. Kedua tangannya terkatuk rapat, dan bibirnya bergerak sedikit seolah-olah sedang berdoa. Dia sangat tulus. 324 Chen Lan berusia 14 tahun. Dia tidak tinggi, tetapi tubuhnya sangat berkembang dengan baik. Ini mungkin berkat bantuan Chen Jiw. Sosoknya yang ramping dan anggun memiliki lekuk di bagian depan dan belakang. Itu juga sangat menarik. Sekilas, Chen Lan, gadis kecil yang imut ini, memiliki wajah seperti anak kecil dan payudara yang besar. Dia sangat menawan dan memikat. Tuan muda, Anda pasti baik-baik saja. Lan Lan sangat merindukan Anda. Bisiknya pelan, memohon sesuatu. Suaranya samar-samar terdengar. Lan Lan, apakah kamu memohon Tuan Muda ini untuk tidak datang? Chen Jiw tiba-tiba muncul di depan Chen Lan, dan menegurnya dengan marah. Ah, Tuan Muda, melihat Chen Jiw yang tiba-tiba muncul, Chen Lan merasa sangat gembira sesaat. Namun, karena ditatap oleh matanya yang tajam, dia merasa sangat bersalah. Tidak, tidak, Tuan Muda. Lalu kenapa kau tidak keluar menemuiku? Kau tahu aku di sini, jadi kau bersembunyi. Apa kau begitu bebas? Katakan yang sebenarnya, apakah kau membenciku? Jika begitu, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Kau boleh meninggalkan keluarga Chen hari ini. Langit itu tinggi dan lautan itu luas. Kau boleh terbang kemanapun yang kau mau. Kata Chen Jiw tegas. Tidak, tidak, Tuan Muda, jangan usir Lan Lan. Lan Lan tidak akan pergi bahkan jika aku mati. Chen Lan ketakutan. Wajahnya penuh dengan air mata. Lalu apa yang salah denganmu? Kau tahu aku di sini, jadi mengapa kau bersembunyi dariku? Chen Jiw berkata dengan tidak senang. Meskipun dia tahu apa yang salah dengannya, dia memutuskan untuk memberi Chen Lan pelajaran. Tuan Muda, saya tidak bermaksud bersembunyi dari Anda. Saya hanya khawatir akan mengganggu Anda. Anda adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Chen Lan menjelaskan dengan cemas. Huff. Aku punya banyak hal besar yang harus kulakukan. Tapi aku masih harus mengurus urusan keluarga. Chen Jiw tiba-tiba tersenyum licik. Lan Lan, kamu sudah berusia 14 tahun. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu janjikan padaku? Ah, Tuan Muda, Chen Lan tiba-tiba menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Dia tidak berani menghadapinya. Apa, Lan Lan, kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Atau apakah kamu punya kekasih lain? Kalau begitu, aku bisa membantumu. Chen Jiw bertanya lagi. Tidak, tidak, Tuan Muda, saya tidak. Chen Lan panik. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, Lan Lan hanya memiliki Tuan Muda di dalam hatinya. Oh, kalau begitu jangan menunggu lagi. Ayo kembali ke rumah dan bicara tentang kehidupan. Chen Jiw tersenyum. Dia dengan percaya diri melingkarkan lengannya di pinggang Chen Lan dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Tuan Muda, apakah Anda sengaja mencoba menakuti saya? Chen Lan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Huff, kalau aku tidak membuatmu takut, kau masih berani mempermainkanku, kata Chen Jiw dengan marah. Tuan Muda, saya tidak berani lagi. Lan Lan salah. Chen Lan segera meminta maaf. Dia sangat patuh pada Chen Jiw. Baiklah, Lan Lan, aku tidak melihatmu selama beberapa bulan. Kemarilah, biarkan aku melihat. Kamu telah tumbuh dengan baik akhir-akhir ini. Chen Jiw dengan seenaknya menghargai kecantikan kecil di depannya. Dia mencubit dan menyentuhnya dari waktu ke waktu. Dia memuji. Cek-cek, payudaramu sekarang sangat berisi. Dan kulitmu lebih halus dan lebih cerah. Tuan Muda, saya telah berkultivasi dengan tekun. Chen Lan tersipu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meminta pujian. Saya sekarang adalah seorang prajurit tahap pembukaan dan level 7. Oh, sudah dan opening stage. Lumayan, lumayan. Lan Lan, kamu benar-benar membuatku terkesan. Chen Jiw memperhatikan dengan saksama. Dia bisa melihat melalui permukaan dan melihat esensinya. Dia penuh dengan pujian. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja beberapa bulan terakhir ini? Chen Lan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Aku baik-baik saja. Meskipun aku sedikit menderita, aku juga menikmati banyak hal baik. Kultifasiku juga meningkat pesat. Perjalanan ini benar-benar sepadan. Chen Jiw mengangguk. Melihat ke belakang, dia tidak bisa menahan perasaan sangat puas. Baguslah. Selama Tuan Muda baik-baik saja, Lan Lan bisa tenang. Chen Lan menghela nafas lega. Tuan Muda benar-benar hebat sekarang. Tentu saja. Apakah kamu mengagumiku sekarang? Maukah kau memberikan dirimu kepadaku? Chen Jiw terus menggodanya. Tuan Muda, Anda harus bergegas dan mengurus urusan penting Anda. Lan Lan bisa menunggu Anda kapan saja. Chen Lan merasa malu sekaligus senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk membujuknya dengan sungguh-sungguh. Apa masalahnya? Lan Lan, hari ini, kamu adalah hal terpenting dalam hidupku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Chen Jiw menatap penampilan Chen Lan yang imut dan menawan. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hari ini, tidak peduli apakah itu untuk Chen Lan atau untuk dirinya sendiri. Dia harus mencabutnya dan membiarkan dia merasakan keindahan seorang wanita. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak akan pergi? Chen Lan bertanya lagi untuk memastikan. Dia senang sekaligus kesal. Tentu saja, Tuan Muda akan menginap di sini. Lan Lan, Tuan Muda sudah lama menantikan tarian Feniksmu. Anda tidak boleh mengecewakan Tuan Muda. Chen Jiw menganggup dan berkata dengan sangat serius. Ah, Tuan Muda, jangan khawatir. Lan Lan pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Mulut kecil Chen Lan yang lucu terbuka karena terkejut. Dia sangat bahagia. Dia pasti sudah lama menantikan hari ini. Dulu, saat dia melihat Chen Jiw dan Kian Siang Yi bersama, dia pasti berbohong pada dirinya sendiri jika dia berkata dia tidak iri. Lan Lan, biarkan Tuan Muda mencicipi kecantikanmu terlebih dahulu. Pada titik ini, jika Chen Jiw masih tidak mengambil tindakan, maka dia benar-benar bukan seorang pria. Sambil membuka tangannya, Chen Jiw memeluk Chen Lan. Menempelkan bibirnya ke bibir Chen Lan, Chen Jiw menutupi mulut mungil Chen Lan yang manis dan lembut. Kemudian, ia mulai mencicipi kacang itu dengan bebas. Oh, Tuan Muda, di tengah kegilaan itu, tubuh Chen Jiw juga mati rasa. Tubuhnya semerah batu biok, dan dia sangat bahagia. Tangannya yang besar bergerak ke atas dan ke bawah, menyerbu tubuh Chen Lan sesuai keinginannya. Ia membelai kulitnya sekali lagi, menyublimkannya hingga ke titik ekstrim. Setelah sekian lama, saat bibir mereka berpisah, Chen Lan telah menjadi lembut, cantik, dan memikat. Kecantikannya tak terlukiskan. Dia manis dan lembut. Di usianya yang ke-14, dia masih gadis kecil. Namun, saat ini, di bawah tangan Chen Jiw, dia sudah penuh gairah dan tidak bisa dihentikan. Untungnya, ini adalah benua kiankun. Definisi wanita tidaklah sama. Jika di bumi, Chen Jiw merasa bahwa air liurnya saja sudah cukup untuk menenggelamkannya. Cinta adalah masalah persetujuan bersama. Ketika saatnya tiba, kesuksesan akan datang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Tuan Muda, biarkan Lan Lan melayani Anda dengan baik. Oke, Chen Lan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Baiklah, aku akan menikmati layanan terbaikmu hari ini. Chen Jiw mengangguk. Dia sangat menantikan seni bela diri Chen Lan. Awalnya dia adalah seorang gadis kecil yang sederhana, tetapi setelah mempelajari tarian Phoenix 9 Surga, trik cinta menjadi tidak ada habisnya. Alam misterius itu membuat Chen Jiw merasa bahwa dia tidak bisa berhenti bahkan jika dia menginginkannya. Naga tua bau sialan. Pasti karena pengetahuan yang kalian segerombolan bajingan itu berikan padanya. Sungguh memalukan sampai-sampai aku tidak bisa melepaskan diri. Kalian setidaknya harus mengajariku beberapa teknik untuk mengendalikan wanita. 325 Tuan Muda, silakan ganti pakaian Anda. Chen Jiw menanggalkan pakaiannya satu persatu di bawah perawatan Chen Lan yang cermat. Sekali lagi, tubuhnya yang kuat, kemasan, dan jantan terlihat. Oh, Tuan Muda, Anda sangat kuat. Melihat ini, Chen Lan Chu tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut kecilnya karena terkejut. Karena di balik tubuhnya yang kuat ini, penampilannya yang lemah membuatnya tampak seperti seorang gadis kecil, terlalu lemah untuk menahan hembusan angin. Seolah-olah mereka berdua berasal dari dua dunia yang berbeda. Begitu mereka bersama, mereka pasti akan mendatangkan murka surga dan kebencian manusia. Benar, Chen Lan masih muda, dan memiliki penampilan yang kecil dan kurus. Dan sekarang, Chen Jiw begitu kuat dan tegap. Jika mereka berdua benar-benar bersama, kontras yang mencolok itu pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh dunia. Gadis yang masih sangat muda, bagaimana mungkin kamu tega memperkosanya? Lan Lan, jika kamu takut, maka jangan lakukan itu. Aku akan menunggumu beberapa tahun lagi. Kata Chen Jiw tanpa daya. Penampilannya yang polos membuat Chen Lan merasa lega. Meskipun Chen Jiw sekarang sudah sangat kuat, dia masih berusia 18 tahun. Dia 4 tahun lebih tua dari Chen Lan. Itu sama sekali bukan masalah besar. Kalau dipikir-pikir seperti ini, pasti lebih mudah untuk menerimanya. Chen Lan tidak berhenti. Dia membuka penutup terakhir untuk Chen Jiw. Dentang, benda besar itu terpental keluar, menyebabkan Chen Lan tertegun. Dia terkejut. Oh, Tuan Muda, Anda sangat kasar. Eh, benda ini tumbuh lagi akhir-akhir ini. Chen Jiw tersenyum tak berdaya. Ia telah menumbuhkan 100 urat naga lagi. Tentu saja, ia lebih kuat. Tuan Muda, jika Anda terus tumbuh, saya khawatir saya tidak akan mampu menahannya di masa mendatang. Chen Lan tertegun. Dia memegangnya dengan lembut lagi. Tangan kecilnya gemetar. Dia jelas takut dengan tekstur benda ini. Chen Lan tidak bisa menahan diri. Tidak berpikir. Benda ini sudah sangat kuat di masa lalu. Bisakah dia benar-benar mengendalikannya sekarang? Jangan khawatir, Lan Lan juga tumbuh. Chen Jiw tersenyum. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tuan Muda, bolehkah saya mencicipinya dulu? Tanya Chen Lan. Wajah mungilnya yang mengemaskan sudah menempel padanya. Tubuh Chen Lan yang muda dan lembut tiba-tiba berlutut di depan Chen Jiw. Dia penuh pesona, imut, dan penurut. Bibir merah cerinya terbuka dan tertutup, jelas membuat Chen Jiw kesulitan. Dengan wajah bulat mungil dan kuncir kuda yang manis, temperamen kekanak-kanakan Chen Lan, wajah dan tubuh muda dan lembutnya melambangkan kemurnian dan kesucian. Tidak ada pria yang bisa bersikap acuh-ta'acuh terhadap wanita seperti itu. Hem, yang lebih tidak tertahankan adalah Chen Lan yang mengemaskan itu sangat ahli dalam melakukan hal ini. Teknik menghisap dalam-dalam ketenggorokan Chen Jiw berulang kali membuat Chen Jiw sangat bersemangat. His, saat gerakannya semakin dalam, tanda Phoenix perlahan muncul di antara kedua alis Chen Lan. Aura yang sangat mulia dan terhormat terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia adalah seorang dewi dari sembilan surga yang telah turun ke dunia fana. Kemuliaannya tak tertandingi. Semakin mulia seorang wanita, semakin banyak pria yang ingin menguasainya. Ini karena wanita bangsawan seringkali sulit didapatkan. Semakin sulit mendapatkan wanita, semakin banyak pria yang ingin memilikinya. Sekarang, wanita yang dipenuhi dengan kehormatan tak terbatas ini, seorang gadis kecil yang sangat imut, melayaninya dengan sepenuh hati. Tatapan mata Chen Jiw tak tertahankan. Dia mengeluarkan raungan keras dan benar-benar melepaskan semua yang dimilikinya. Menodainya, ini adalah pikiran yang tak terkendali yang tak dapat ditahan oleh siapapun. Bagi dewi yang begitu sempurna, hanya dengan menyentuh bunga sakuranya ia dapat menenangkan pikirannya. Gul, wajah Chen Lan dipenuhi rasa malu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Tuan muda, Anda harus mengendalikannya dengan baik. Jika Anda melakukan begitu banyak sekaligus, Anda mungkin tidak dapat melakukannya lebih dari beberapa kali. Hef, Lan Lan, jangan remehkan aku. Hari ini, aku akan bertaruh denganmu. Jika kamu mampu, peras aku sampai kering. Aku akan menemanimu selama tiga hari. Jika kamu tidak mampu dan membiarkanku memerasmu sampai kering, maka aku akan pergi besok. Chen Jiw memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan permintaannya sendiri. Dengan mengatakan ini sebelumnya, Chen Lan tidak akan terlalu sedih besok. Tuan muda, apakah Anda serius? Baiklah, Lan Lan akan menerima taruhan ini. Chen Lan mendengar ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih bersemangat. Tiga hari, dia memutuskan bahwa dia harus bertarung selama tiga hari. Tiba-tiba, Chen Lan menarik jubah Phoenix-nya, dan dua kelinci yang tidak jujur itu melompat keluar dan mulai memakan rumput liar bersama-sama. Mereka bekerja di sisi kiri dan kanan, membuat Chen Jiw merasa sangat senang lagi. Lan Lan, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya hanya dengan kemampuan kecil ini. Chen Jiw tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dengan bangga untuk mengingatkannya. Di bawah temperamen Chen Lan yang mulia, kedua kelinci itu tiba-tiba keluar dan berlarian. Kontras yang tajam ini seperti melihat peri yang tak tertandingi tiba-tiba terungkap. Itu benar-benar membuatnya bersemangat. Tuan muda, jangan khawatir. Lan Lan masih memiliki banyak kemampuan. Chen Lan tersenyum menggoda dan langsung mendorong Chen Jiw ke bawah. Eh, apa yang sedang kamu rencanakan? Tepat ketika Chen Jiw sedang bingung, dia merasakan angin yang harum. Tiba-tiba dia melihat sepotong kain kecil jatuh dari langit dan menutupi kepalanya. Aromanya menusupnya dan kehangatannya memabukkan. Ini adalah, setelah melihat sifat benda kecil ini, suasana hati Chen Jiw langsung menjadi bersemangat. Dia menatap Chen Lan dan melihat bahwa di balik Rock Phoenix, itu sudah menjadi Zen Kong Xi. Meskipun dia telah melihat banyak wanita, sebagai seorang pria, hal semacam ini tidaklah cukup. Terutama wanita, di bawah penyembunyian semacam ini, mudah bagi orang untuk tidak dapat melepaskan diri dan dengan sukarela jatuh di bawah Rock Delima mereka. Tuan muda, jangan mengintip. Dengan senyum menggoda, Chen Lan tak kuasa menahan diri untuk tidak menunggangi tubuh Chen Jiw. Menggunakan benda di bawahnya, dia mulai menggesek dengan lembut. Oh, Lan Lan, jadi kamu menggunakan trik ini lagi. Trik ini bukan hal baru lagi. Chen Jiw diam-diam merasa puas dan mengingatkannya lagi. Benar-benar, Chen Lan tersenyum tipis dan tiba-tiba menurunkan jubah Phoenix-nya. Seluruh temperamennya tiba-tiba berubah. Dia bersinar terang di langit dan burung Phoenix menjelajahi dunia. Dia seperti putri klan Phoenix yang turun ke dunia panah. Tuan muda, jangan lakukan ini. Jika Anda melakukan ini padaku, aku merasa sangat aneh. Sambil menggiling, Chen Lan juga berpura-pura tidak mengenal Chen Jiw dan mulai bermain dengannya. Eh, kamu, dengan cara ini, mirip dengan penampilan arogan Mulan yang dimanfaatkan. Chen Jiw langsung merasakan aliran darah panas. Dia hampir tidak bisa menahannya. Benar, ini seperti seorang gadis peri yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, tubuhnya ditipu oleh seorang pria asing dan dipermainkan dengan seenaknya. Itu sangat mengasihkan. Kenikmatan yang aneh. Ditunggangi oleh Chen Lan, Chen Jiw tiba-tiba merasakan kenikmatan yang sama seperti saat ia dengan santai menganiaya seorang wanita cantik di dalam mobil umum di kehidupan sebelumnya. 326. Gongzi, apa yang sedang kamu lakukan? Aku merasakan perasaan yang sangat aneh. Di bawah tatapan mata Chen Lan yang polos, tubuhnya yang halus berputar dan bergoyang dengan indah. Sungguh sangat menggoda. Ah, Chen Jiw tidak tahan lagi. Dia melepaskannya di tempat. Perasaan ini membuatnya merasa seperti telah memperkosa wanita cantik yang tak tertandingi di bas di kehidupan sebelumnya. Tuan muda, aku menang lagi. Chen Lan tersenyum bangga. Wajahnya mempesona. Hef, aku bisa melakukannya. Chen Jiw mengangkat kepalanya dengan bangga. Bagian terbaiknya belum datang. Tuan muda, aku serius denganmu. Aku harap kau tidak akan diperas sampai kering. Wajah polos Chen Lan memerah. Dia sangat menggoda. Dia seperti roh rubah, membuat orang tidak dapat mengendalikan diri. Saat dia berbicara, dia mulai memainkan benda itu, mengarahkannya sedikit ke bagian pribadinya. Saat dia berjongkok, dia tiba-tiba mengerutkan kening seolah-olah dia kesakitan. Haha, Lan Lan, apakah kamu ingin aku membantumu? Ini pertama kalinya bagimu. Kamu harus berhati-hati. Chen Jiw tersenyum dan menantikannya. Bagi seorang gadis cantik seperti Chen Lan, hanya saat dia benar-benar memilikinya, dia akan merasa tenang, nyaman, dan tenteram. Tidak perlu, Lan Lan bisa melakukannya. Chen Lan menggertakkan giginya. Tiba-tiba dia merasa percaya diri. Tiba-tiba dia mengerahkan tenaga. Diri ini teriakan kaget, tubuhnya yang halus tegak. Lan Lan, kamu baik-baik saja. Melihat ekspresi sedih Chen Lan, hati Chen Jiw terasa sakit. Dia bertanya dengan khawatir. Tidak, aku baik-baik saja. Tuan muda, biarkan aku beristirahat sebentar. Suara Chen Lan sedikit bergetar. Matanya dipenuhi air mata. Namun, matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Setelah beristirahat sejenak, rasa sakit Chen Lan berangsur-angsur menghilang. Yang menggantikannya adalah perasaan hidup yang penuh. Jiwanya penuh. Ada harapan dan kejayaan dalam hidupnya. Dia membenamkan dirinya di dalamnya dan mulai menikmatinya. Bersamaan dengan relaksasi Chen Lan, Chen Jiw juga merasakan kenikmatan yang sangat halus. Perasaan memiliki Chen Lan, kecantikannya, kenaifannya, dan segala hal tentangnya hampir ada dalam persepsinya. Kepemilikan penuh atas kecantikannya seperti ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Lan Lan, aku mencintaimu. Chen Jiw mengaku tanpa ragu. Dia mencintai gadis kecil ini. Mulai sekarang, dia tidak bisa kehilangannya. Tuan muda, Lan Lan juga mencintaimu. Lan Lan akan menjadi milikmu di masa depan. Air mata Chen Lan yang memabukkan jatuh. Kemudian, dia mulai bergerak dengan lembut tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, keduanya merasa sangat nyaman dan puas. Setelah beberapa saat, Chen Lan dan Chen Jiw tidak dapat mengendalikan diri. Mereka melepaskan segalanya. Langit dan air menjadi satu. Yin dan yang berpotongan dan menyatu. Keduanya dengan cepat saling mengenali, dan energi unsur yang melonjak mulai berenang dan melewati satu sama lain. Tuan muda, terima kasih telah memberi Lan Lan perasaan melayang ini. Lan Lan tidak akan bersikap sopan sepertimu mulai sekarang. Wajah Chen Lan dipenuhi dengan rasa mabuk. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Eh, kamu gak sopan sama aku. Aku mau lihat bagaimana kamu bisa gak sopan sama aku. Chen Jiw juga bersemangat. Dia adalah seorang pria. Bagaimana mungkin dia ditekan oleh seorang gadis kecil sampai-sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Tuan muda, Anda harus bertahan. Dengan senyum nakal, tubuh Chen Lan tiba-tiba memancarkan aura abadi dari burung Phoenix ilahi. Itu seperti seekor burung Phoenix yang hidup kembali. Itu sangat indah dan luar biasa. Oh, keindahan yang indah adalah hal kedua. Yang terpenting adalah Chen Jiw memiliki perasaan baru. Pertama-tama, suhu di sana meningkat. Iya, seperti yang diketahui semua orang, begitu suhu di sana mencapai titik tertentu, manusia tidak akan sanggup menahannya. Ini adalah semacam pelepasan batas kehidupan. Jika itu adalah pria lain, mereka mungkin akan mati karenanya. Namun, Chen Jiw ditakdirkan untuk menjadi pria yang luar biasa. Sementara dia bersenang-senang tanpa henti, dia masih berhasil bertahan menghadapi gelombang perubahan pertama ini. Tuan muda memang hebat, seru Chen Lan kagum. Kemudian, dia mulai menggerakkan pinggangnya lagi. Oh, Chen Jiw terdiam. Dia merasa seolah-olah ada burung phoenix ilahi yang menjeratnya di sana. Itu tak berujung dan menyenangkan. Namun, dia jelas mampu menahannya. Tuan muda benar-benar naga di antara manusia. Chen Lan semakin mengagumi Chen Jiw. Setelah itu, dia terus menggunakan trik untuk melayani Chen Jiw. Wajah Chen Jiw terus berubah. Bagi seorang wanita yang mampu menunjukkan pesona batinnya sedemikian rupa, Chen Jiw tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah karena ia menikmatinya. Setelah merasakan kecantikan Chen Lan, daya tarik wanita lain baginya mungkin akan sangat berkurang di masa mendatang. Tuan muda, aku tidak menyangka kau akan bertahan sampai akhir. Lan Lan akan menggunakan jurus pambungkasnya. Chen Lan akhirnya berteriak dengan serius. Tarian Phoenix 9 surga, Phoenix Nirvana. Eh, ini, Chen Jiw tiba-tiba terkejut. Wajahnya tiba-tiba memerah dan tubuhnya menegang. Dia jelas merasa tidak bisa menahannya lagi. Nirvana ribar, bersamaan dengan teriakan Chen Lan, Chen Jiw tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tuan muda, bagaimana perasaanmu? Setelah Chen Jiw tenang, Chen Lan bertanya dengan bangga, apakah kamu ingin melakukannya lagi? Lan Lan, aku akui bahwa kau sangat kuat tadi. Tapi jurus yang sama tidak akan berhasil padaku. Wajah Chen Jiw serius. Ia tidak mau mengaku kalah. Apakah begitu? Tuan muda, jangan memaksakan diri. Kalau tidak, Lan Lan akan benar-benar memerasmu sampai kering hari ini. Wajah Chen Lan penuh dengan kebanggaan. Dia pikir Chen Jiw pasti akan kalah. Huff, kau masih gadis kecil. Kau ingin menaklukkan Tuan muda ini. Jika kau benar-benar berhasil, bagaimana Tuan muda ini bisa menguasai dunia di masa depan? Wajah Chen Jiw penuh dengan keberanian. Ia memutuskan untuk memamerkan kekuatannya dan bertarung dengan Chen Lan. Gadis kecil ini memang punya banyak keterampilan. Tapi kalau dia menunjukkan keterampilannya, apakah dia akan takut setengah mati? Baru saja, Chen Jiw memang sedikit terkejut dan tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka Chen Lan mampu melatih tubuh bagian bawahnya hingga sesempurna itu. Teknik rayuan biasa pada level tertinggi paling banter bisa membuat tubuh bagian bawahnya seperti lubang hitam, menyedot esensi pria. Itu tak tertahankan. Namun, Chen Lan berbeda. Di dalam lubang hitamnya, ada lubang hitam kecil. Lubang itu seperti mulut kecil, yang membungkus bagian paling sensitif Chen Jiw. Lubang itu terus-menerus menyedot, membuat orang tidak dapat mengendalikan diri. Tuan muda, jika Anda benar-benar tidak mampu melakukannya, maka Anda harus memberitahu Lan Lan, Chen Lan memutuskan untuk membiarkan Chen Jiw merasakan kekuatannya lagi dan membuatnya menyadari kenyataan. Biasanya, hanya wanita yang memohon belas kasihan padaku. Kamu ingin aku memohon belas kasihan. Kamu pasti sedang bermimpi. Wajah Chen Jiw menegang. Dia jelas tidak takut saat menerima tantangan itu. 327. Tuan muda, selalu ada pengecualian. Chen Lan tersenyum lembut. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan mulai menggunakan teknik merayunya. Perasaan luar biasa itu sekali lagi menyelimuti tubuh Chen Jiw. Harus diakui bahwa Tarian Phoenix kelahiran kembali Nirvana Surga ke-9, Chen Lan benar-benar hebat. Jika orang biasa mengalaminya, ia akan tersedot kering dalam hitungan menit dan mati tragis di tempat. Tidak ada pengecualian bagiku. Tepat saat Chen Lan hendak menerimanya sambil tersenyum, Chen Jiw tersenyum aneh. Matanya penuh percaya diri. Ah, Tuan muda, Anda, teriak Chen Lan. Ia langsung kalah. Ia tidak dapat mempercayainya dan mabuk. Jelas, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana menurutmu, seseorang sepertimu ingin menantang Tuan muda ini? Bukankah kau terlalu sombong? Chen Jiw terkekeh dengan ekspresi puas di wajahnya. Tuan muda, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Apakah Anda menggunakan tangan Anda? Chen Lan mengeluh. Menarik kembali kata-kataku. Menggunakan tanganku. Apakah bercanda? Ini seharusnya sudah cukup, kan? Chen Jiw berkata terus terang. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan memberi isyarat kepada Chen Lan untuk melanjutkan. Baiklah, biar aku memuji-mu lagi. Chen Lan kembali percaya diri. Namun, dia sibuk untuk waktu yang lama. Pada saat-saat terakhir, dia berteriak dan benar-benar kehilangan semua kekuatannya. Dalam keadaan mabuknya, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Tidak, ini tidak mungkin. Tuan muda, bagaimana Anda masih bisa bergerak ke sana? Apa, hanya karena kau bisa menggigitku dengan mulut bagian dalammu, aku tidak bisa menggerakkan tubuh bagian bawahku? Tanya Chen Jiw dengan ekspresi bertanya di wajahnya. Meskipun dia bisa menggerakkan bagian dalam tubuhnya, itu tetap saja merupakan area sensitif bagi wanita. Jika Chen Jiw menyerangnya secara langsung, Chen Lan tidak akan bisa menahannya. Tuan muda, Anda benar-benar berbakat, tapi saya tidak akan mengaku kalah. Setelah terkejut, Chen Lan menjadi marah. Dia tidak mau mengaku kalah dan bersumpah untuk melawan Chen Jiw. Baiklah, aku ingin melihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Chen Jiw tersenyum dan terus bertarung. Tuan muda, panggil Chen Lan dengan lembut. Kemudian, dia menarik jubah Phoenix-nya. Tubuhnya yang indah sepenuhnya terungkap di hadapannya. Tubuhnya yang bening, halus, ramping, dan indah. Tubuhnya sangat menggoda. Boom, boom, boom. Setelah itu, pertarungan antara naga dan burung Phoenix resmi dimulai. Gerakan mereka berubah-ubah, membuat penonton iri. Chen Lan masih anak-anak. Dia menerima cinta Chen Jiw yang kuat. Rasanya seperti raksasa sedang menganiaya manusia biasa. Itu tak tertahankan, dan sangat mudah untuk menjadi bersemangat. Langit mulai cerah, tetapi suara-suara di ruangan itu tidak berhenti. Pertarungan antara seorang pria dan seorang wanita masih berlangsung sengit. Tidak, Tuan muda, lepaskan aku. Aku mengaku kalah. Ah, akhirnya, Chen Lan masih lemah. Dia menjerit dan pingsan. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lan Lan, Chen Jiw tidak lagi memaksakan diri untuk bertahan. Dia melepaskannya, merasa sangat nyaman dan bangga. Pa, pada saat ini, suara peluru pecah terdengar dari tubuh Chen Lan. Setelah itu, terdengar teriakan burung Phoenix. Seekor burung Phoenix suci melompat ke dalam dantiannya. Membuka alam jiwa baru lahir. Dia benar-benar berhasil dalam keadaan ini. Kultifasi ganda Chen Lan yang tenang kali ini benar-benar membuahkan hasil. Merasa puas, Chen Jiw memeluk gadis kecil itu sebentar. Kemudian, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menutupi Chen Lan dengan selimut. Setelah membereskan semuanya, dia pergi ke tempat Chen Tianhe. Setelah berpamitan, dia terbang pergi. Awan darah menutupi langit. Jalanan dipenuhi orang. Api perang ada di mana-mana di benua Kiankun. Orang-orang sekarat di mana-mana. Ini adalah pengorbanan yang diperlukan untuk pemisahan kekuasaan. Kekuatan Chen Jiw terbatas. Dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat menukarnya dengan jasa. Kota Tianyang, kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 3 juta orang. Karena perlawanan yang sengit, seseorang memerintahkan pembantaian. Pemandangan yang tragis. Tidak ada seorang pun yang hidup di kota itu. Mayat-mayat yang hancur dan darah mengalir seperti sungai. Yang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak. Tidak ada seorang pun yang selamat. Ketika Chen Jiw tiba di tempat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap karena takjub. Kekuatan bela diri, kekuatan bela diri, apakah ini dunia yang damai yang kau janjikan padaku? Membantai kota, kau benar-benar bisa melakukan perintah yang tidak manusiawi seperti itu. Aku tidak melumpuhkanmu dengan sia-sia. Saat dia meratap dalam diam, Chen Jiw tidak ragu lagi. Dia mengulurkan tangannya. Kidarah yang kuat itu terkumpul di tangannya. Dia menawarkannya kepada naga di dalam sebagai imbalan atas jasanya. Kota Gaoli, Sang Chang. Setelah itu, puluhan kota juga mengalami banyak korban. Poin prestasi Chen Jiw telah mencapai 50 juta yang memejutkan. Aku juga menginginkan kidarahmu. Pada saat ini, Chen Jiw mengajukan permintaannya tanpa ragu-ragu. Maafkan saya, guru. Tidak ada ruang untuk perbaikan pada tubuh Anda. Bahkan jika saya memberikan kidarah saya, itu tidak berguna. Naga itu menolak dengan tegas. Aku, Chen Jiw hampir memuntahkan seteguk darah. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan kidarah, tetapi tidak ada ruang untuk perbaikan. Ini terlalu menyebalkan. Tubuh manusia bagaikan sebuah cangkir. Cangkir Chen Jiw saat ini sudah terisi penuh. Ini juga sebabnya dia tidak melihat adanya peningkatan dalam keterampilannya meskipun dia telah berlatih kultifasi ganda. Dengan kidarah naga ilahi yang kuat, dia telah mencapai puncak level 2 dalam sekejap. Jika dia ingin meningkatkan lebih jauh, dia harus terlebih dahulu memperluas kapasitasnya. Setelah memahami alasannya, Chen Jiw tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, kalau begitu, bisakah kamu membantuku meningkatkan nilai potensialku terlebih dahulu? Jika kamu memaksakannya, itu pasti akan membutuhkan sejumlah besar poin prestasi. Poin prestasi yang kamu miliki sekarang benar-benar terlalu sedikit. Kata naga itu tanpa daya. Vampir, Chen Jiw mengutuk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus menjarah kota, menyerap kidarah dan jiwa. Tindakan Chen Jiw tampak kejam dan tak berperasaan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi benua Kiankun. Jiwa-jiwa yang tersisa dan kidarah ini tidak akan hilang dalam waktu lama. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan melahirkan roh-roh jahat dan setan yang kuat. Jika mereka dibiarkan menyakiti manusia, maka hidup mereka akan semakin berbahaya. Itu tidak cukup, itu tidak cukup, naga itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Perjalanan penyerapan Chen Jiw kali ini sangat panjang. Suatu hari, dua hari, tiga hari, turnamen eliminasi jenius telah dimulai, tetapi Chen Jiw masih berada di suatu sudut benua Kiankun. Dia masih tidak ingin kembali. Sialan, kemana sebenarnya bocah nakal itu lari? Sekalipun dia sudah pulang, bukankah seharusnya dia sudah kembali sekarang? Mungkinkah dia lupa kesepakatan mereka? Mu dan berada di Istana Es. Wajahnya penuh dengan pertanyaan. Saat dia mendongak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Jantungnya berdebar kencang. 328. Istana Es Dingin awalnya adalah kediaman Chen Hanswe, tetapi baru-baru ini telah ditinggalkan. Khawatir tentang Chen Jiw, Mu dan tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi hari ini, ketika dia melihat dengan saksama, dia melihat bahwa Istana Es Dingin kehilangan satu sudut. Istana Es Dingin berada di dalam Kiankun Chol Lege. Tidak seorang pun diizinkan bertarung di sini. Apa maksudnya? Apakah sesuatu terjadi pada Han Yang? Terkejut, Mu dan bergegas ke Istana untuk menyelidiki. Benar saja, dia menemukan beberapa jejak perkelahian. Ekspresinya tampak berat. Siapa sebenarnya orang itu? Mungkinkah mereka lagi? Jika mereka bertindak di saat kritis seperti ini, apakah itu artinya Hanswe benar-benar anggota keluarga mereka? Alis peoni berkerut erat saat dia berkata dengan sangat tidak berdaya, Chen Jiw, oh Chen Jiw. Aku khawatir kamu benar-benar harus tumbuh dewasa dengan cepat. Kalau tidak, bibimu ini akan benar-benar meninggalkan kita. Suan Huang, salah satu dari empat keluarga besar kuno. Maafkan aku karena tidak dapat membantumu, Hanswe. Mu dan menundukkan kepalanya, menyalahkan dirinya sendiri. Benua itu bagaikan api yang berkobar. Tiga hari kemudian, arena jenius dibuka. Berbagai jenius berjuang memasuki arena, memamerkan keterampilan mereka. Tujuh hari kemudian, gelombang kejut dari pertempuran berangsur-angsur meredah. Berbagai kekuatan sekali lagi mengalami perombakan, yang menggemparkan seluruh benua. Putra Langit benar-benar dengan arogan mendirikan negara dewa. Ketenaran negara dewa Kiankun telah meningkat, dan mereka menduduki peringkat pertama di antara berbagai kekuatan. Pada hari ketujuh, pasukan Putra Langit telah menghancurkan tiga kerajaan secara berturut-turut. Ia naik tahta dalam satu gerakan, menjadi kaisar tertinggi. Prestasinya telah mengguncang dunia. Orang-orang dari bangsa dewa Suan Huang tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang dari keluarga Suan Huang juga akan muncul. Selain itu, mereka juga telah menghancurkan tiga kerajaan dengan kecepatan kilat. Seorang pemuda berusia 15 tahun telah naik tahta dan menerima pemujaan dari puluhan ribu orang. Ketiga adalah Divine Nation. Negara ini adalah negara adikwa Sakuno lainnya. Negara ini sebenarnya adalah seorang ratu wanita yang naik tahta. Dia telah memerintah dua kerajaan. Prestasinya juga tak tertandingi. Yang keempat adalah Dragon Blood Divine Nation. Tepat saat semua orang berspekulasi, kebangkitan Radians Divine Nation mengejutkan semua orang. Klan Dragon Blood tidak muncul selama pemberontakan ini. Sebaliknya, tubuh cahaya ilahi, Ian, memimpin ratusan juta penganut cahaya yang bersemangat untuk memerintah sebuah negara dan menyatakan dirinya sebagai kaisar. Tempat kelima adalah Negara Dewa Perang. Akademi Dewa Perang telah secara langsung meratakan wilayah negara dewa, mengklaim sebagai Raja Negara. Lebih jauh lagi, seorang pemuda yang mengklaim memiliki tubuh Dewa Perang dinobatkan sebagai kaisar, menikmati kemuliaan tertinggi. Peringkat keenam sebenarnya adalah Bangsa Dewa Logam, peringkat ketujuh adalah Bangsa Dewa Air, peringkat kedelapan adalah Bangsa Dewa Kayu, peringkat kesembilan adalah Bangsa Dewa Api, dan peringkat kesepuluh adalah Bangsa Dewa Bumi. Sepuluh negara dewa teratas semuanya kuat dan memiliki fondasi yang kokoh. Jalan mereka menuju tahta kaisar hampir tak terbantahkan. Tentu saja, ada banyak kekuatan dan negara kecil di bawah mereka, tetapi orang-orang ini tidak berani menantang sepuluh kekaisaran besar. Apa? Benua Kiankun telah ditata ulang lagi. Tapi, peribulan akhirnya keluar dari pengasingan atas permintaan para tetua. Namun, ketika dia mendengar berita itu, dia tercengang. Dia menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Dia sangat menderita sehingga dia tidak ingin hidup. King Ae merasa bahwa dia benar-benar telah membawa bencana ke dunia kali ini. Jika dia tidak mempublikasikan masalah peoni dan merasa bangga pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin hal itu dapat menyebabkan kekacauan di benua ini hari ini? Kepala sekolah, akademi-akademi lain semuanya bangkit dan menyatakan diri sebagai kaisar. Perguruan tinggi Kiankun kita adalah akademi terkuat di benua ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka memandang rendah kita, kata seorang tetua dengan tidak sabar. Benar sekali. Dalam hal kekuatan, siapa yang dapat dibandingkan dengan perguruan Kiankun kita? Para tetua semuanya menjadi puas diri. Diamlah. Jangan bahas ini lagi. Perguruan tinggi Kiankun kita fokus pada pengajaran siswa. Kita pasti tidak akan mendirikan negara. Peribulan sangat marah. Bagaimana dia bisa punya muka untuk mendirikan negara sekarang? Kepala sekolah, tidak peduli apa yang dikatakan para tetua, peribulan bersikeras. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda setuju sedikitpun. Di tengah kobaran api peperangan di benua Kiankun, ada sosok yang terus bergerak maju mundur. Dia sama sekali tidak tampak lelah. Perang semakin sedikit. Sepertinya perombakan benua akhirnya akan berakhir. Sosok ini adalah Chen Jiu. Dia membuka tangannya dan sekali lagi menyerapki darah seluruh kota. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Aku seharusnya memiliki 1 miliar poin prestasi sekarang. Apakah itu masih belum cukup untuk naik level? Tuan, sudah cukup. Apakah Anda ingin segera naik level? Peringatan dari naga raksasa itu terdengar. Tidak. Aku tidak ingin naik level. Pada saat yang genting ini, Chen Jiu tiba-tiba menolak saran naga raksasa. Tuan, apakah Anda yakin tidak ingin naik level? Naga raksasa itu penuh dengan pertanyaan. Anda telah menyerap poin prestasi siang dan malam. Bukankah itu karena Anda ingin naik level? Ya, saya punya banyak poin prestasi. Apa yang tidak bisa saya lakukan? Mengapa saya harus naik level? Chen Jiu tersenyum aneh. Jika aku tidak salah, aku akan membutuhkan 1 miliar poin prestasi untuk naik level di masa depan, kan? Kalau begitu, kenapa saya tidak menyimpannya saja untuk masa mendatang? Jalan kultivasi menjadi semakin sulit seiring dengan kemajuan seseorang. Rencana Chen Jiu tidak salah, karena kesempatan untuk menghasilkan banyak uang seperti itu sangat langka. Namun, setelah mendengar ini, naga raksasa tersenyum tak berdaya. Guru, untuk saat ini seperti ini. Tetapi Anda harus tahu bahwa setiap kali Anda naik level, kemampuan Anda akan menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu Anda akan dapat melindungi hidup Anda. Apakah menurut Anda poin prestasi benar-benar sepenting itu di depan hidup Anda? Baiklah, berhentilah menggodaku, dasar vampir. Chen Jiu melambaikan tangannya. Dia memutar matanya dan berkata, Tapi apa yang kau katakan bukan tanpa alasan. Apakah kau punya harta yang bisa menyelamatkan nyawa? Berikan aku sesuatu untuk dimainkan terlebih dahulu. Aku punya banyak harta karun. Aku hanya tidak tahu level mana yang kau inginkan. Naga raksasa itu tersenyum bangga. Tentu saja itu level tertinggi, Chen Jiu tak dapat menahan diri untuk menambahkan, level tertinggi yang dapat aku gunakan saat ini. Baiklah, setidaknya kau punya kesadaran diri. Saat ini, kau hampir tidak bisa menggunakan beberapa item level terendah yang kumiliki. Perkataan naga raksasa itu benar-benar pukulan telak bagi Chen Jiu. Ia berkata, Aku punya cermin hati naga level Sein dan pedang darah naga. Aku akan memberimu seratus ribu poin prestasi. Apa, hanya seratus ribu? Kau yakin tidak bercanda? Mata Chen Jiu membelalak kaget. Ia tidak percaya. Hei, apakah kau benar-benar mengira aku vampir? Sang naga raksasa memutar matanya dengan ekspresi tidak puas. Baiklah, aku akan menukarnya. Kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Chen Jiu tidak peduli tentang itu dan langsung menukarnya. Dia merasa bahwa seratus ribu ini terlalu berharga. Tiga ratus dua puluh sembilan. Selamat, Master. Anda berhasil menukar cermin hati naga dan pedang darah naga? Saat suara naga itu terdengar, cermin bundar yang ditutupi sisik naga dan pedang merah darah dengan kepala naga muncul di langit. Kedua harta karun ini jelas melampaui pemahaman Chen Jiu. Jika dia ingin menggunakannya sekarang, dia mungkin hanya bisa menggunakannya. Naga itu tidak perlu mengajarinya apapun lagi. Chen Jiu pertama-tama mengambil cermin hati naga dengan sisik emas berkilauan. Setelah jiwanya memasuki cermin, dia tiba-tiba merasakan seekor naga melawannya. Seolah-olah naga itu tidak mau tunduk pada kendali dan disiplinnya. Ia bahkan ingin melahap jiwanya dan menjadikannya miliknya. Sial, itu terlalu ganas. Chen Jiu tercengang. Dia tahu naga itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan, jadi dia buru-buru meneteskan setetes darahnya ke naga itu. Bes, darah naga langsung mengalir ke cermin jantung naga, menempel pada tubuh naga barbar itu. Kekuatan naga yang dahsyat itu, kekuatan naga tingkat tinggi, langsung menekan keinginan naga barbar itu, memungkinkan Chen Jiu berhasil mengendalikan cermin jantung naga. Cermin hati naga adalah harta karun ajaib yang mirip dengan cermin pelindung hati. Setelah mengenali pemiliknya, harta karun itu akan menempel di dada Chen Jiu, melindungi dadanya dari bahaya. Harta karun itu memiliki efek yang sangat kuat. Dengan cermin di hadapannya, Chen Jiu merasakan perasaan yang sangat aman. Seolah-olah hanya ada sedikit hal di dunia ini yang dapat menyakitinya. Pedang darah naga, kuharap kau tidak mengecewakanku. Chen Jiu menggenggam pedang darah naga dengan penuh harap. Ia berharap dengan perubahan yang terjadi di benua ini, pertempuran para jenius pasti akan sengit. Dengan harta karun ini, ia benar-benar akan mampu mengguncang surga tanpa rasa takut. Putra langit yang mana? Fisik dewa cahaya yang mana? Di masa depan, dia pasti akan membunuh mereka semua. Berdesir, jiwa Chen Jiu memasuki pedang itu, dan dia meneteskan darahnya ke pedang itu untuk mengklaim kepemilikannya. Kehendak tirani, kuno, dan haus darah dalam pedang itu akhirnya ditekan, dan Chen Jiu berhasil menguasai pedang itu. Dengan satu tebasan, langit dan bumi terbelah. Kekuatan semacam ini jelas melampaui alam Grandmaster. Bahkan, Chen Jiu merasa bahwa jika dia cukup kuat, pedang ini akan mampu membelah seluruh benua. Bagus, bagus sekali. Ada serangan dan pertahanan. Aku pasti akan menjadi juara di arena para jenius. Chen Jiu sangat percaya diri. Namun, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia menatap naga itu dan bertanya, apakah kamu punya pil obat? Bisakah kamu mendapatkan beberapa pil abadi untuk dimakan? Ada, tapi jika aku membiarkanmu memakannya, kau akan langsung meledak dan mati. Lebih baik kau patuh berkultivasi dulu. Naga raksasa itu memutar matanya, sangat tidak puas, seolah menyalahkan Chen Jiu karena terlalu serakah. Oh, Chen Jiu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia merasa sangat tidak berdaya. Naga itu levelnya terlalu tinggi, dan hal-hal yang disediakannya juga berkualitas tinggi. Jika levelnya terlalu rendah, dia tidak akan bisa menikmatinya sama sekali. Meskipun dalam hatinya ia mengeluh, Chen Jiu tidak terlalu menyalahkan sang naga. Bagaimanapun, segala sesuatu ada batasnya. Jika tidak dapat mencapai batas itu, dan jika memaksakan diri menikmati hal-hal semacam itu, konsekuensinya seringkali tidak dapat diprediksi. Itu seperti orang biasa yang pergi ke rumah bordil dan menghabiskan banyak uang untuk mengundang tiga wanita cantik yang tak tertandingi. Namun, setelah satu malam, dia akan menjadi setengah lumpuh. Ini tidak diragukan lagi menghabiskan uang untuk membuat dirinya menderita. Situasi Chen Jiu saat ini sama saja. Dia memiliki kelebihan, tetapi dia tidak bisa menghabiskannya dengan gegabuh. Kalau tidak, jika dia benar-benar membuat pil abadi dan memakannya, pil itu akan langsung meledak. Itu akan buruk. Levelnya masih terlalu rendah. Mengolah tubuhnya adalah hal yang paling penting. Chen Jiu menggelengkan kepalanya, membuang semua pikiran yang berantakan, dan fokus untuk memperkuat kepercayaan dirinya. Tuan, meskipun ada beberapa hal yang tidak dapat ditukar, Anda sebenarnya dapat memperluas fungsi khusus. Chen Jiu tidak tertarik. Naga itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan lagi. Oh, fungsi khusus. Fungsi apa lagi yang bisa saya aktifkan sekarang? Chen Jiu tiba-tiba tertarik. Fungsi penyembunyian dapat ditingkatkan. Setelah ditingkatkan, Anda akan dapat melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Pada saat itu, Anda akan dapat muncul di samping musuh, tiba-tiba menyerang, dan tiba-tiba menghilang. Itu hanyalah alat yang sangat ampuh untuk membunuh dan melarikan diri, naga itu berkata seolah-olah sedang membimbingnya. Tidak buruk, tidak buruk. Jika ditingkatkan lebih awal, maka aku tidak perlu khawatir dimakan naga lagi. Chen Jiu mengangguk. Dia sangat senang. Tuan, apakah itu berarti Anda setuju dengan peningkatan tersebut? Tanya sang naga lagi. Tunggu, kamu terburu-buru sekali. Berapa banyak pahala yang harus aku keluarkan? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak banyak. Hanya 500 juta. Naga itu berkata dengan lembut, seolah takut Chen Jiu tidak mau memberikannya. Apa? 500 juta? Sial? Apa kau mencoba menipuku? Itu terlalu mahal. Buat lebih murah, Chen Jiu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menawar. Tuan, ini aturannya. Tidak ada ruang untuk negosiasi, kata sang naga dengan kaku. F asteris cek, lupakan saja. Aku akan menyimpan pahala dan menukarnya dengan teknik kultivasi di masa depan. Chen Jiu akhirnya mengerti. Pada saat ini, menukar dengan teknik kultivasi adalah yang paling praktis. Guru, apakah Anda tidak ingin mempertimbangkannya kembali? Naga itu menyarankan lagi. Kau harus tahu bahwa dengan kemampuan untuk menjelajah ruang dan waktu, pikirkanlah. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang bisa disembunyikan darimu? Ada begitu banyak peri dan wanita cantik di akademi. Bukankah mudah bagimu untuk mengintip seseorang yang sedang mandi? Apa? Apa? Jangan begitu menyimpang. Oke. Siapa yang mau mengintip orang yang sedang mandi? Jangan bicara omong kosong, oke. Chen Jiu sangat tidak puas. Tiba-tiba, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tetapi karena kamu sangat tulus dalam promosimu, aku akan menghabiskan 500 juta untuk membeli fungsi ini. Tuan, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun kalau Tuan mengintip wanita yang sedang mandi, jawab sang naga dengan serius. Apa? Jika kau mengatakannya lagi, aku tidak akan mempercayainya. Chen Jiu marah. Konsekuensinya akan berat. Aku seorang pria sejati. Mengintip seseorang yang sedang mandi. Itu tergantung pada wanita seperti apa dia. Selamat, Master. Fungsi penyembunyianmu telah berhasil ditingkatkan. Mulai sekarang, kau dapat melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu secara tersembunyi. Suara naga itu terdengar lagi. Sebuah pintu cahaya terbuka dalam jiwa Chen Jiu. Tidak diragukan lagi, penggunaan cincin sembilan naga miliknya telah meningkat ketingkatan yang lain. Setelah menyembunyikan dirinya, ia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hatinya. Kemampuan ini terlalu arogan. Haha, dengan kemampuan ini, bukankah jenius arena akan menjadi lelucon? Chen Jiu tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba menerobos ruang, menghilang dari kota dan kembali ke akademi. Di akademi Kiankun, keempat sosok itu bertemu kembali, wajah mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Kemana bos pergi? Mengapa tidak ada tanda-tanda keberadaannya setelah jenius arena berakhir? Apakah dia tidak akan bertanding? Di dalam inti akademi Kiankun, kis spiritual sangat padat. Kabut berubah menjadi embun yang menyehatkan jiwa manusia. Sungguh menakjubkan. Apa, tahap bela diri jenius sudah berakhir? Chen Jiu baru saja kembali. Ketika dia melihat saudara-saudaranya, berita pertama yang dia dengar membuat rahangnya ternganga. Iya, bos, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Apakah kamu tidak tahu bahwa panggung bela diri jenius akan dibuka kembali dalam tiga hari? Sudah sepuluh hari berlalu, bagaimana mungkin masih belum berakhir? Kata Li Xiaoyao dengan tak berdaya. Bos, meskipun Anda tidak berhasil tepat waktu, kami masih berhasil masuk ke seribu teratas. Zhang Xinran segera menjadi sedikit bangga. Meski peringkat seribu teratas tidaklah banyak, dengan tingkat kultifasi Zhang Xinran saat ini, masuk ke peringkat seribu teratas dalam tahap bela diri jenius adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Sudah berakhir, ini buruk. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada bibi bela diri? Ekspresi Chen Jiwoo menjadi canggung. Dia telah mempermainkanmu dan selama berhari-hari. Dia telah berjanji untuk memasuki tahap bela diri jenius dan mendapatkan peringkat yang bagus untuk membalasnya. Tapi sekarang dia bahkan belum muncul. Bagaimana dia bisa menjelaskan ini? Apakah dia seharusnya berkata, aku sudah menidurimu berhari-hari dan kamu menikmatinya, jadi kenapa kita tidak melupakannya saja? Chen Jiwoo pusing memikirkannya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan wanita cantik seperti itu hanya karena tidur dengannya? Bos, kapan kamu punya bibi bela diri? Zhang Kuang dan yang lainnya sangat bingung. Lupakan saja, sulit untuk menjelaskannya kepadamu. Sambil menggelengkan kepalanya, Chen Jiwoo berhenti memikirkannya. Bos, Anda baru saja kembali. Apakah Anda mendengar tentang perubahan besar di benua ini? Zhang Xinran dan yang lainnya tidak mengajukan pertanyaan lagi. Perubahan besar? Perubahan besar apa? Chen Jiwoo hanya fokus menyerapki darah. Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang ini. Bos, duduklah dengan tenang. Zhang Xinran dan yang lainnya mulai memberitahu Chen Jiwoo tentang sepuluh kerajaan saat ini. Apa, sepuluh kekaisaran besar dipimpin oleh kaisar? Benua telah dirombak. Setelah Chen Jiwoo mendengar ini, dia tidak bisa menahan keterkejutan dan berkata, jika demikian, maka kaisar akan menjadi bos langit dan bumi mulai sekarang. Bos, sulit untuk mengatakannya. Lagipula, klan darah naga belum muncul. Begitu mereka muncul, siapa yang tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi? Li Xiaoyao mencoba menghiburnya. Ini adalah era yang hebat. Banyak tubuh dewa dan tiga klan besar telah muncul. Sekarang, hanya klan Dragon Blood yang tersisa. Begitu dia muncul, pertempuran sengit tidak akan bisa dihindari, kata Wang Bao dengan penuh harap. Legenda mengatakan bahwa empat klan besar pernah menguasai benua Kiankun. Kali ini, mereka semua muncul bersama-sama. Sangat sulit untuk mengatakan siapa di antara mereka yang akan dapat menyatukan benua itu lagi. Wajah Li Xiaoyao juga penuh dengan keraguan. Empat klan besar memiliki fondasi yang kuat, dan banyak tubuh ilahi yang didukung oleh Akademi. Saya pikir pada generasi ini, peluang empat klan besar untuk maju bersama akan lebih tinggi jika empat klan besar dibagi. Zhang Xinran menganalisis secara logis. Mengapa klan Dragon Blood belum muncul? Tanya Chen Jiu. Mungkin karena para prajurit Dragon Blood mereka belum terbangun. Semua orang setuju dengan itu. Jika mereka ingin bangkit, mereka tidak memiliki tubuh ilahi yang sesuai. Jika mereka hanya mengandalkan fondasi lain, mereka tidak akan mampu mengintimidasi siapapun. Begitu, Chen Jiu mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya apakah waktunya untuk bangkit telah tiba. Sikap macam apa yang akan dimiliki klan Dragon Blood terhadapnya dalam bayang-bayang? Bos, ayo, ayo. Jarang sekali kita bisa berkumpul. Demi perdamaian benua ini, mari kita bersulang. Zhang Xinran dan yang lainnya segera mulai bersulang. Baiklah, aku akan minum. Kalian pergilah duluan. Aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan. Chen Jiu tidak tinggal diam. Sebagai gantinya, dia minum secangkir dan kemudian segera pergi. Karena dia tidak berhasil sampai ke arena jenius, dia harus menjelaskan semuanya kepada Mudan. Sedangkan untuk Chen Hansui, dia juga harus melaporkan kepadanya bahwa keluarganya aman. Ketika Chen Jiu memasuki istana es, dia segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Sudut pintu yang hilang itu membuat hatinya menegang. Adapun Liu Yu, dia tidak tahu kemana dia pergi. Itu sangat aneh. Chen Jiu, akhirnya kau kembali. Kupikir kau tidak akan kembali. Tepat saat Chen Jiu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, pintu istana es tiba-tiba terbuka. Mudan berjalan keluar, tampak agak lesu. Bibi Magang Senior, apakah Anda menungguku di sini? Maaf, saya datang terlambat. Saya bahkan tidak sempat datang ke Jenius Arena. Mohon maafkan saya. Naluri pertama Chen Jiu saat melihat Mudan adalah meminta maaf. Baiklah, kita bicarakan ini nanti. Masuklah dulu, ada yang ingin ku bicarakan dengan Mudan melambaikan tangannya. Dia tidak menanggapinya dengan serius dan berbalik untuk kembali ke kamarnya. Iya, Chen Jiu tidak berani menunda. Dia segera mengikutinya, bingung. Ketika dia memasuki istana es, hatinya hancur. Dia melihat jejak perkelahian. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Bibi Magang Senior, apakah sesuatu terjadi pada bibiku? Chen Jiu, jangan gelisah. Dengarkan aku pelan-pelan. Nyawa Hanswe tidak akan terancam. Peoni menghibur. Ia tidak dapat menahan diri untuk mulai menjelaskan masalah Chen Hanswe. Dulu, saat Peoni menyelamatkan Chen Hanswe, itu hanya kebetulan. Masalah ini juga menanamkan bahaya tersembunyi saat itu. Orang-orang itu tidak mengejar tanpa henti saat itu. Sebaliknya, mereka membiarkan Peoni membawa Chen Hanswe pergi. Siapa mereka yang bahkan harus diwaspadai oleh Bibi Magang Senior? Chen Jiu dapat mengatakan bahwa orang-orang itu sangat kuat. Paling tidak, mereka memiliki latar belakang seperti itu. Dulu, aku hanya punya dugaan samar, tapi sekarang aku yakin. Meskipun Hanswe ditelantarkan, dia adalah anak dari keluarga Xuan Hwang. Kemungkinan besar dia memiliki garis keturunan tertinggi dari keluarga Xuan Hwang. Sekarang keluarga Xuan Hwang telah bangkit, mereka tentu tidak akan membiarkannya tetap di luar. Mereka pasti akan membawanya pergi, jelas mudan. Apa, seseorang dari keluarga Xuan Hwang? Lalu apakah aku masih bisa menemuinya di masa depan? Chen Jiu terkejut dan bertanya dengan sangat khawatir. Tentu saja bisa, tetapi prasyaratnya adalah kamu harus cukup kuat. Kalau tidak, keluarga Xuan Hwang tidak akan bernegosiasi denganmu sama sekali. Mu dan mengangguk. Chen Jiu, kamu tidak perlu khawatir. Kamu memiliki kekuatan tabu itu. Selama kamu berkultivasi dengan baik, akan sangat mudah bagimu untuk melihat Hanswe begitu kamu menjadi pemimpin keluarga Dragon Blood. Bibi senior, tidak perlu menghiburku. Aku sudah mendengar bahwa seorang pemuda yang diduga memiliki garis keturunan keluarga Xuan Hwang telah naik tahta. Jika mereka ingin menjadikan Hanswe sebagai permaisuri mereka, itu akan mengerikan. Chen Jiu tiba-tiba menjadi sangat khawatir. Sebagai kaisar baru, permaisuri pertama tidak diragukan lagi akan menarik banyak perhatian. Itu juga masalah harga diri bagi berbagai keluarga besar. Akan lebih baik jika mereka bisa menikahi mudan, tetapi jika mereka tidak bisa, mereka tentu tidak bisa begitu saja memilih satu. Saat ini, Chen Hanswe tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik untuk kerajaan ilahi Xuan Hwang. Terima kasih telah menonton!